Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin, ini namanya Koa, namun panjangnya Koala Karena dia memang mirip Koala Tuh, mirip kan? Halo Kenlovers Salam kenal dari Koa Koala ini salah satu kittens Di rumah kita, kita punya banyak kittens Kebetulan, dan ini di musim hujan Tau sendiri ya, kalau musim hujan begini Segala macam penyakit, segala macam Virus, sepertinya Bangkit gitu ya Dan minggu lalu, Koala dan Dua ekor saudaranya, dua atau tiga ekor Yang lain itu, langsung makannya berkurang Dan saya cek ternyata mereka Saryawan, jadi mungkin Kenlovers sudah pernah tahu ya, kalau misalkan kucing juga Kena saryawan, sama lah kayak manusia Biasanya saryawan pada Kucing itu, bisa jadi itu saryawan Karena bakteri atau virus ya Dan kalau musim hujan begini, kan memang Sekarang lagi banyak virus Salah satunya itu kalisivirus Kalisivirus adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan kucing Salah satu indikator atau gejala yang terlihat biasanya dari kalisivirus itu adalah timbulnya saryawan atau ulcer Biasanya saryawannya muncul di pinggiran bibir, di gusi, dan di lidah Dan biasanya kalau kucing sudah kena saryawan, dia sudah mulai tidak enak untuk ngunyah, mungkin sakit, mungkin perih, tidak nyaman Biasanya kelihatan sudah nafsu makannya menurun Cara ngecek saryawannya gampang Saryawan pada kucing itu begini Kita buka aja Biasanya kita cek, lihat gusinya Kalau misalkan gusinya terlihat merah, merekah gitu Biasanya itu indikasi saryawan Tapi kalau gusinya cuma terlihat merahnya itu pudar, nggak yang merekah gitu Biasanya itu sehat ya Karena kalau misalkan pucat juga itu indikasi penyakit juga gitu ya Terus lihat juga lidahnya Nah biasanya kalau misalkan kucing yang kena saryawan Bisa juga timbul di lidah, lidahnya biasanya ada bintik putih atau bintik merah Atau ada kelihatan kayak kita manusia yang saryawan Itu ada kayak misalkan warna yang berbeda di bagian lidah kita Baik itu di pinggir maupun di tengah-tengah Itu biasanya saryawan gitu ya Dan biasanya kucing kalau dia udah kena saryawan Dia lebih berliur gitu Kelihatan berliur sampai basah-basah di sebelah sininya Misalkan sampai pinggir-pinggir sini Itu kayak ngacai gitu Terus kita buka mulutnya itu Aroma mulutnya itu beda gitu Bau gitu, nafasnya bau dan air liurnya itu bau Itu indikasi saryawan gitu ya Cara ngobatin saryawan pada kucing itu Sebenarnya sama aja Seperti kita ngobatin saryawan pada manusia Cuman kita juga gak bisa menggunakan obat-obat yang Sembarangan obat manusia langsung diterapin ke kucing Kalau saya pakai obat yang khusus untuk hewan Ini merknya Ini fresh breath Ini Oke Nah fresh breath ini adalah obat khusus untuk menjaga kesehatan mulut lah Secara umumnya begitu Menyehatkan gusi Terus bisa menghilangkan flek-flek yang digigi Ini pemakaian juga sangat gampang guys Cukup menyemprot 1-2 semprotan ke mulut kucingnya Atau meneteskan ke mulut kucingnya Ini harganya sekitar 60-65 ribu Kita beli 65 ribu kalau gak salah di Allsoft Isinya 100 ml Jadi cukup banyak ya Nah triknya Kalau menggunakan obat-obatan yang harus di spray atau harus ditetesin Sementara botolnya seperti ini Botol-botol yang bentuknya seperti botol alkohol seperti ini Ya Ini kan susah ya Mengaplikasikannya gitu Gak mungkin kita tuang gitu Kan bisa kebanyakan atau bisa tumpah Kalau saya, saya biasa saya pindahin ke botol obat tetes Jadi seperti ini Nah ini adalah botol obat tetes bekas Nah jadi saya isi ulang ke sini Nah jadi saya buka ini saya isi ulang ke sini Sebelumnya dicuci dulu ya Dibersihin pakai sabun Lebih baik pakai air hangat Jika ada air panas dibersihin dulu Biar ini benar-benar bersih dari sisa-sisa obat sebelumnya gitu ya Nah setelah kita pindahin ke botol seperti ini Botol obat tetes Kita makanya gampang Tinggal tetes aja 2-3 tetes gitu ya Tinggal buka aja mulutnya seperti ini Pencet Pencet Udah Gitu ya gampang ya Dan nanti obatnya akan menyebar sendiri Kedalam mulutnya si kucing Dan kenapa saya mereview obat ini Karena menurut saya obat ini ampuh Karena kemarin salah satu kucing kita Yang satunya saudaranya si kuala ini Dia sarewannya udah parah guys Jadi dia udah mulai kurus Dan indikasinya kalau saya lihat sih Seperti gejala-gejala kalisivirus gitu ya Taruh 2 hari nafasnya udah gak bau Udah gak berliur Terus dia udah mulai makannya Kelihatan mulai banyak gitu ya Mulai nafsu makannya mulai bagus Dan kuala juga Kemarin kuala udah sempet saryawan Tapi kuala masih kelihatan Lebih fit gitu ya Baiknya kalau kucingnya saryawan Dikasih makanan yang lunak dulu Kalau saya sendiri sih biasanya Saya buburin dry foodnya Saya gak kasih wet food Tapi saya kasih dry food yang saya buburin Lembekin aja gitu ya Pengetahuan saya dari dokter langganan kita gitu Kalau kucing saryawan Terus-terusan kita kasih wet food juga Itu gak bagus Malah si gusi atau rongga mulut Dan lidahnya itu selalu basah Dan itu memperlambat Sembuhnya saryawan Atau ulcer itu sendiri gitu ya Terus kalau misalkan udah Saryawannya udah membaik Dia udah mau makan sendiri dry food Yaudah jangan kasih wet food lagi Cukup dry food aja biar Saryawannya gak terus-terusan basah Kayak gitu ya Kalau saya saya tes-tesin sehari dua kali Dua sampai tiga tetes Dan misalkan saryawannya udah sembuh Tiga empat hari Kalau kemarin kan Dua hari itu kelihatan Dia langsung udah gak berlendir Gak berliur mulutnya Saryawannya kelihatannya membaik Gusinya mulai gak terlalu Memerah Kayak infeksi gitu Gak meruam gitu Saya terusin tetap gitu Sampai sekitar lima hari Kalau gak salah saya terusin ini Dan sekarang udah sehat olahviat kucingnya Selain saya pakai ini Saya juga kasih madu dan imbus kits gitu ya Madu dua sampai tiga kali sehari Dan saya kasih imbus kits satu kali sehari Gitu ya Imbus kitsnya satu mili Madunya saya campur air Sekali ngasih itu sekitar tiga mili Saya kasih sekitar dua sampai tiga kali sehari Sesempatnya aja gitu Saya kasih madu Dan ini juga bukan hanya untuk kucing Ini juga bisa untuk anjing Untuk burung Untuk kelinci Gitu ya dari yang saya baca ya Oke gitu guys Semoga informasinya bermanfaat Kalau misalkan ada masukan Ada saran Atau ada rekomendasi obat-obatan lain Silahkan ketik di komen Jangan lupa di like di komen dan subscribe ya Terima kasih atas dukungannya yang udah subscribe Dan untuk yang baru nonton Silahkan di subscribe Karena kedepannya Saya akan berbagi tips-tips Atau saya akan berbagi Hal-hal yang menyangkut perawatan Atau pengobatan kucing Kesarian kucing gitu ya Berdasarkan pengalaman saya gitu ya Jadi bukan katanya-katanya Saya hanya merekomendasi Atau saya hanya Membagikan hal-hal Yang berdasarkan pengalaman saya Dan udah terbukti aja ya Kalau misalkan baru Katanya pakai ini Katanya pakai ini Saya gak berani untuk rekomendasi ya Atau saya sendiri Belum membuktikan gitu ya Saya juga sendiri gak selalu tepat Dalam membeli obat Atau mencari obat Tapi saya coba-coba Kalau yang ini gak mempan Saya coba ini coba itu Coba ini gitu ya Jadi kalau misalkan saya udah Ketemu obat yang tepat Maka saya merasa Ini obat ini Bagus nih Bisa di sharing gitu ya Ke teman-teman cat lovers lain Oke guys Terima kasih banyak Kalian udah nonton Koalanya mau main lagi Ini udah mau mel Lagi main Iya mau main Ya main lagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Iya